Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya, selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu, kiranya damai dan sukacita Roh Kudus, melimpah di dalam hati dan kehidupan saudara semua, sebelum kita mendengarkan Renungan Firman Tuhan. Marilah sama-sama kita berdoa, Bapak kami di dalam kerajaan sorga, Bapak yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Bapak. Oleh karena perlindunganmu di sepanjang malam hingga pagi hari ini, kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, kuat, dan diberkati Tuhan. Pada pagi hari ini Bapak, kami mau mendengarkan firmanmu, berbicara lah ya Bapak, jamah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami firmanmu, dan dapat kami lakukan di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, amin. Sahabat suara kasih, pembacaan Alkitab kita hari ini, terambil dari Yeremia 3 ayat yang ke-11 sampai 15, lalu dilanjutkan dengan ayat yang ke-21 sampai 25. Dan Tuhan berfirman kepadaku, Israel, perempuan murtad itu, membuktikan dirinya lebih benar daripada Yehuda, perempuan yang tidak setia itu. Pergilah menyerukan perkataan-perkataan ini ke utara, katakanlah, kembalilah, Hai Israel, perempuan murtad, demikianlah firman Tuhan, mukaku tidak akan muram terhadap kamu, sebab aku ini murah hati, demikianlah firman Tuhan, tidak akan murka untuk selama-lamanya. Hanya akuilah kesalahanmu, bahwa engkau telah mendurhaka terhadap Tuhan Allahmu, telah melampiaskan cinta berahimu kepada orang-orang asing, di bawah setiap pohon yang rimbun, dan tidak mendengarkan suaraku, demikianlah firman Tuhan. Kembalilah, Hai anak-anak yang murtad, demikianlah firman Tuhan, karena aku telah menjadi Tuhan atas kamu, aku akan mengambil kamu, seorang dari setiap kota dan dua orang dari setiap keluarga, dan akan membawa kamu ke Sion. Aku akan mengangkat bagimu, gembala-gembala yang sesuai dengan hatiku, mereka akan menggembalakan kamu dengan pengetahuan dan pengertian. Dengar, di atas bukit-bukit gundul kedengaran tangis memohon-mohon dari anak-anak Israel, sebab mereka telah memilih jalan yang sesat, dan telah melupakan Tuhan Allah mereka. Kembalilah, Hai anak-anak yang murtad, aku akan menyembuhkan engkau dari murtadmu, inilah kami, kami datang kepadamu, sebab engkaulah Tuhan Allah kami. Sesungguhnya, bukit-bukit pengorbanan adalah tipu daya, yakni keramaian di atas bukit-bukit itu, sesungguhnya, hanya pada Tuhan Allah kita, ada keselamatan Israel. Tetapi berhala yang memalukan itu, menelan segala hasil jerih lelah nenek moyang kita dari masa muda kita, kambing domba mereka dan lembu-lembu mereka, anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan mereka. Maka biarlah kita berbaring dengan perasaan malu, dan biarlah noda kita menyelimuti kita, sebab kita telah berdosa kepada Tuhan Allah kita, yakni kita dan nenek moyang kita dari masa muda kita sampai hari ini, dan kita tidak mendengarkan suara Tuhan Allah kita. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah, Yeremia 3 ayat 21-22. Dengar, di atas bukit-bukit gundul kedengaran tangis memohon-mohon dari anak-anak Israel, sebab mereka telah memilih jalan yang sesat, dan telah melupakan Tuhan Allah mereka. Kembalilah, hai anak-anak yang murtad, aku akan menyembuhkan engkau dari murtadmu, inilah kami, kami datang kepadamu, sebab engkaulah Tuhan Allah kami. Judul renungan kita hari ini adalah, mulai mengubah hati kita, ditulis oleh, Leslie Koh, sahabat suara kasih, meskipun saya dan teman-teman sesekali bolos kuliah, Kami semua pasti hadir di kelas yang diajar Pak Kris, seminggu sebelum ujian akhir semester, pada saat itulah beliau pasti memberikan banyak kisi-kisi, dari daftar pertanyaan ujian yang sudah disiapkannya. Saya sebenarnya heran mengapa ia melakukannya, tetapi kemudian saya menyadari, bahwa Pak Kris benar-benar ingin kami mengerjakan ujian dengan baik, Ia memiliki standar yang tinggi, tetapi ia membantu kami mencapai standar itu. Yang perlu kami lakukan hanyalah menghadiri kuliahnya, dan menyimak kisi-kisi yang diberikan, agar kami dapat mempersiapkan diri dengan baik. Saya pun berpikir bahwa Allah juga seperti itu, Allah tidak dapat menurunkan standarnya yang maha tinggi, tetapi karena sungguh-sungguh rindu agar kita dapat menjadi seperti dia, dia mengaruniakan roh kudus kepada kita, untuk menolong kita mencapai standar yang ditetapkannya. Dalam Yeremia 3 ayat 11-14, Allah mendesak bangsa Israel yang tidak setia, untuk menyadari kesalahan mereka dan kembali kepadanya, namun karena tahu betapa keras kepala dan lemahnya iman mereka, dia ingin menolong mereka. Allah berjanji menyembuhkan mereka dari kemurtadan, dan mengutus para gembala untuk mengajar serta menuntun mereka. Sahabat suara kasih, kapan Anda merasa sulit mengikuti Allah dengan taat dan setia? Bagaimana Anda dapat memohon kepada Allah untuk menyembuhkan dan menolong Anda? Marilah kita renungkan, sungguh melegakan mengetahui, bahwa sebesar apapun dosa yang telah menjerat kita, atau seberapa jauh kita sudah berpaling dari Allah, dia bersedia menyembuhkan kita dari kesetiaan kita, yang perlu kita lakukan hanyalah mengakui kesesatan kita, dan mengizinkan rohnya yang kudus untuk mulai mengubah hati kita. Bapak, terima kasih untuk belas kasihanmu, yang memampukan kami menjadi kudus seperti engkau, tolonglah kami untuk mengizinkan rohmu menyembuhkan kami, dari kesetiaan dan memperbarui hati kami. Amin, Tuhan Yesus memberkati. Sahabat suara kasih, demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga menjadi berkat bagi hidup kita, dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita di pagi hari ini. Marilah kita berdoa, Bapak kami yang di sorga, Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapak, karena engkau sudah menjadi Allah bagi kami. Kami juga bersyukur Bapak, untuk pertolonganmu, penyertaanmu, dan atas berkatmu di dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur Bapak, untuk kebaikanmu di pagi hari ini. Tak berkesudahan kasih setiamu, tak habis-habisnya rahmatmu, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaanmu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk firmanmu. Pada pagi hari ini ya Bapak, kami mau belajar dan terus belajar tentang firmanmu, firmanmu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami, firmanmu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau berjalan bersama dengan engkau, di sepanjang kehidupan kami Bapak, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Terima kasih Bapak, buat kesempatan dan nafas kehidupan yang masih engkau berikan. Kami mau memakai kehidupan kami, untuk hormat dan kemuliaan namamu. Segala pergumulan dan masalah hidup kami, kami serahkan di dalam tanganmu, engkau yang akan menyelesaikannya bagi hidup kami. Kami hanya berharap kepadamu, Bapak, hamba berdoa untuk saudara-saudara kami, yang sudah mendengarkan renungan firmanmu pada pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya engkau yang jamah, sembuhkan dan pulihkan, berkati juga perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami Bapak, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya, kepada Tuhan Yesus, kiranya engkau yang terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, dan sanak saudara kami. Daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, biarlah semuanya dalam perlindunganmu Bapak, dan jadilah sesuai dengan kehendakmu yang terbaik, di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini ya Bapak, kami mau berterima kasih, buat perlindunganmu di sepanjang malam yang telah kami lewati. Pagi hari ini, kami akan memulai aktivitas kami sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya, perlindunganmu tetap ada di dalam hidup kami, dan juga di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih Bapak, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, Amin.